Siapa sih diantara kalian yang nggak pernah jerawatan? Pasti hampir semuanya pernah jerawatan ya. Nah, kalau di dunia kedokteran, jerawat itu disebut dengan Acne vulgaris. Jerawat itu sebetulnya adalah folikel rambut kita yang terblok dengan sel kulit dan kemudian ditutupi lagi dengan minyak, sehingga menyebabkan sumbatan. Dari sumbatan inilah akan terjadi peningkatan jumlah bakteri Guti bacterium acnes atau yang dulunya disebut dengan P. acnes. P. acnes ini nantinya akan menyebabkan peradangan dan menyebabkan terjadinya jerawat. Sebetulnya ada banyak sekali penyebab jerawat atau multifaktorial ya. Namun salah satu yang paling penting memang adalah faktor hormonal. Misal di saat remaja, memang peningkatan kadar produksi minyak meningkat, sehingga meningkatkan resiko untuk jerawat. Begitu juga untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan hormonal, misalnya pasien dengan PCOS atau gangguan kista di ovarium. Bisa juga dari faktor-faktor eksternal, yaitu penggunaan kosmetik dan skincare yang berbahan dasar minyak. Jadi usahakan menggunakan kosmetik yang berbahan dasar air, dan juga pilih kosmetik yang bertuliskan non-comedogenic, sehingga menghindari jerawat. Kemudian jangan lupa, stres pun dapat memperburuk jerawat ya, jadi kelola stres dengan baik. Bila kalian mengalami jerawat, namun masih dalam kategori jerawat ringan, masih dapat kalian gunakan produk jerawat yang dijual bebas di luar sana. Pilihlah yang ada kandungan asam salisilat. Nah, bila kalian sudah menggunakan asam salisilat, namun tidak ada perbaikan, segera konsultasikan ke dokter ya untuk pengobatan dengan obat-obatan yang lain. Untuk pengobatan jerawat, setiap pasien itu memiliki masalah dan penyebab yang berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan semua obatnya. Namun, di dokter biasanya dapat diberikan kombinasi dari obat oles, obat minum, dan tindakan untuk memperbaiki jerawat. Untuk obat oles, biasanya akan dipilihkan yang memiliki kandungan retinoid, benzoyl peroxide, dan antibiotik. Untuk obat minum, dapat dipilih antara pilkabes, pironolactone, isotretinoin, dan juga antibiotik. Untuk tindakan, dapat dilakukan tindakan chemical peeling maupun laser untuk jerawatnya. Bagaimana cara mencegah jerawat kalau gitu? Nah, kita itu bisa merawat kulit dengan cara mencuci muka 2 kali sehari. Jangan lebih dari 2 kali sehari ya, karena dapat membuat kulit menjadi lebih kering. Kemudian, jangan menggunakan physical scrub di bagian muka, karena akan merusak barier kulit. Dan, bila kalian memakai makeup, pilihlah makeup yang non-comedogenic dan tidak mengandung minyak. Bila kalian ada jerawat, jangan dipencet atau dipecahkan ya, karena bisa membuat jerawat memburuk dan juga mengakibatkan bopeng-bopeng bekas jerawat yang lama dan juga infeksi yang menjadi lebih buruk.